Mungkin Mark Marcus terancam gagal juara Menjuarai MotoGP musim 2019 bisa jadi merupakan titik tertinggi dalam Mark Marcus sebagai pembalap Prestasi menerang menjadi alasannya Mark Marcus selalu berhasil menempati posisi 2 besar setiap kali menuntasan balapan Rinciannya 12 kemenangan dan 6 hasil runner up Hanya 1 kali rider Repsol Honda itu gagal finish Mark Marcus jatuh karena kesalahan teknis dan ketika dia memimpin jauh di depan pembalap lainnya Menariknya prestasi apik Mark Marcus pada musim lalu Terlihat seperti sebuah anomali karena pada saat yang bersamaan pembalap Honda lainnya Sekedar informasi Penambahan top speed menyebabkan motor Honda RC 213 V 2019 Sulit dibelokkan dan kehilangan feeling dengan grip band depan Alhasil para pembalap Honda Dibuat was-was setiap kali akan memasuki tikungan Namun begitu kasus yang demikian tidak berlaku bagi seorang Mark Marcus Gaya balap elbow door yang tergolong ekstrim membuat Marquez sanggup Membangkok kantornya untuk melewati tikungan dengan kecepatan tinggi Cara Marcus berkendara bukannya tak beresiko Kurangnya feeling dengan band depan membuatnya bisa saja terjatuh ketika kehilangan grip secara tiba-tiba Namun begitu dalam situasi ini kelebihan Marquez berguna Reflex tinggi serta kelenturan badan membuat di baby alien Sanggup menggunakan sikonya untuk menahan posisi motor Dan membantu band depannya menemukan grip kembali Alhasil Dominasi Marquez tidak terbendung Dia sanggup tampil apik dalam setiap seri Baik di sirkuit berkarakter cepat maupun mengalir Namun begitu senjata andalan Marquez tersebut tidak tampak dalam tes pramusi MotoGP di sirkuit Sepang Pada 7 dan 9 Februari 2020 Dua kali Marquez terjatuh dari motornya Ironisnya Dia mengaku bahwa kecelakaan yang dialami sebenarnya Bisa dicegahnya dalam kondisi normal Seperti yang dikatakan Mark Marquez Saya biasanya dapat menyelamatkannya dengan siku Tetapi tidak hari ini Karena bahu belum cukup kuat Ucap Marquez Ya Seperti yang dikatakan Marquez Masalah bahu menjadi penyebabnya Celakanya Honda Belum dapat menemukan solusi Soal kurangnya feeling dengan ban depan Pembalap Honda lainnya Carl Crotlow Dari LCR Honda Bahkan mengaku masalahnya justru Menjadi lebih buruk Akibat ban baru yang dibawa Michelin Untuk musim 2020 Marquez juga berharap Honda bisa segera mengantasi Masalah krusial tersebut Akan tetapi Dia juga sandar bahwa kesuksesan berada di tangannya sendiri Ya Rider berjulukan di baby alien itu Menyebut bahwa otot bahu kanannya baru pulih 60% Setelah menjalani operasi pada November silam Pengorbanan siap dilakukan Marquez Agar bisa mendapatkan kembali senjata Andalannya itu Marquez mengalami situasi serupa pada musim lalu Bedanya saat itu bahu keringnya yang dibedah Karena sering mengalami dislokasi Performa Marquez dalam tes promosim sempang 2019 juga tidak istimewa Meski demikian Dia sudah menyabet kemenangan dalam seri balap kedua di Argentina Akankah Marquez sanggup mempercepat pemulihannya? Jawabannya baru akan diketahui Dalam balapan perdana di sirkuit Losail Cuatar Yang tentunya pada 8 Maret mendatang Terima kasih sudah berkunjung di channel kami Jangan lupa subscribe dan tekan notifikasinya Untuk mengikuti info seputar MotoGP Sampai jumpa